Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tutorial penggunaan GeoGebra khususnya materi transformasi geometri pada sub-pokok bahasan dilatasi nanti kita akan menggunakan GeoGebra yang sudah ter-download atau file dimana nanti apabila ada yang membutuhkan bisa mengunduh dari tautan video berikut apabila ingin mengunduh aplikasi maupun materi yang saya sampaikan pada tutorial ini kita setiakan beberapa alternatif yang pertama apabila menggunakan laptop atau PC bisa masuk ke halaman ttps double slash www.geoGebra.org slash download yang menggunakan smartphone berbasis Android bisa menggunakan ttps double slash bit.ly slash 2fxzpm atau langsung masuk ke Google Play Store untuk melakukan pengunduan secara gratis untuk mendapatkan materi GeoGebra yang akan kita bahas di sini yaitu untuk dilatasi bisa melalui tautan https double slash bit.ly 32o mryd tautan ini nanti akan saya sampaikan dalam deskripsi video ada pun alternatif untuk mendapatkan materi GeoGebra dilatasi ini saya berikan scan dengan QR code ini bisa di scan menggunakan HP yang sudah dilengkapi dengan QR code reader atau dengan tautan yang lain yaitu http double slash gg.gg slash geoGebra strip dilatasi strip ws silahkan bisa mengambil dari salah satu alternatif pengunduan materi dilatasi yang kami berikan kemudian bagaimana cara mendapatkan atau mengunduh GeoGebra apabila kita belum memilikinya maka kita masuk ke halaman ini karena kita menggunakan laptop saat ini kita telah sampai ke halaman GeoGebra nah ini halaman download aplikasi GeoGebra yang dapat kita unduh kita bisa memilih untuk GeoGebra klasik 5 maupun klasik 6 kalau yang klasik 5 hanya tersedia dalam bentuk offline sehingga kita harus mengunduh terlebih dahulu untuk dapat menggunakannya untuk GeoGebra klasik 6 tersedia online dan offline untuk mendapatkan offline kita kita harus mengunduhnya untuk mendapatkan online kita tinggal klik start nah seperti ini sehingga kita langsung bisa menggunakannya pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan file yang bisa diunduh dari tautan yang saya dibutkan di depan maupun di deskripsi video dengan tampilan seperti berikut yaitu materi dilatasi ini adalah sumbu Y pada diagram kartesius dan ini adalah sumbu X pusat dilatasi pertama-tama saya letakkan di pusat koordinat kartesius yaitu titik 0,0 bendanya berupa segitiga dengan titik P, I, R titik P berada pada koordinat 1,2 I berada pada koordinat 2,3 sedangkan R berada pada koordinat 2,1 kemudian ini adalah bayangan dari segitiga P, Q, R yaitu segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen dapat kita lihat bahwa skala dari dilatasi segitiga P, Q, R adalah 2 sehingga besar dari P aksen, Q aksen, dan R aksen ini adalah 2 kali dari segitiga P, Q, R bisa kita lihat Faktor skala pada file ini bisa kita ubah misalnya kita naikkan Faktor skalanya menjadi 3 nah seperti ini Faktor skala pada file ini adalah 3 sehingga sehingga P aksen, Q aksen, dan R aksen atau segitiga P, Q, R didilatasikan 3 kali atau dikalikan dengan skala 3 sehingga menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen 3 kali lebih besar dari benda semula bisa kita lihat 1 kali 3, kita dapat 3 2 kali 3, 6 2 kali 3, 6 3 kali 3, 9 2 kali 3, 6 1 kali 3, 3 Faktor skala Faktor skala juga memungkinkan untuk kita memberikan perkalian kurang dari 1 misalnya dikalikan 0,5 maka segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen besarnya setengah dari segitiga P, Q, R koordinatnya bisa dilihat disini 1 kali setengah maka setengah 2 kali setengah, 1 2 kali setengah, 1 3 kali setengah, 1 setengah 2 kali setengah, 1 1 kali setengah, 1 1 kali setengah, 1 bayangan dari segitiga P, Q, R apabila kita kalikan atau kita dilatasikan dengan skala positif maka bayangannya terletak sepihak dengan benda tapi apabila kita dilatasikan dengan skala negatif maka bayangannya tidak sepihak dengan benda jadi berada disini nanti bayangannya berada disini berikutnya bagaimana apabila pusat dilatasi kita pindah ke titik P misalnya kita tentukan titik P pada koordinat 4,1 dapat kita lihat bagaimana nanti hasil dilatasinya apabila pusat koordinat atau pusat dilatasi itu berada pada koordinat 4,1 kita dilatasikan dengan skala 1 artinya kalau dikalikan 1 bayangan akan sama dengan benda itu sendiri faktor skala kita naikkan menjadi 2 sehingga sehingga kita dapatkan perhitungan untuk merumuskan dimana letak dari bayangan yang dihasilkan oleh segitiga PQR setelah didilatasikan dengan pusat dilatasi 4,1 dengan faktor skala 2 apabila kita naikkan lagi faktor skalanya maka bayangan itu akan terus bertambah besar dapat kita lihat hasilnya seperti berikut terima kasih silahkan mencoba untuk menggunakan Yogybra dilatasi ini semoga bermanfaat dan membantu pembelajaran maupun belajar kita bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih